Halo selamat pagi, selamat siang dan selamat sore dimanapun Anda berada dan tak lupa saya banyak mengucapkan terima kasih atas Anda mampir ke channel saya yaitu Eko Ikandara Vlog Oke kalau ini guys saya kan jalan-jalan di itu ya ya desa saya ya hahaha ini kan ya seperti ini guys desa saya lagi kayak ada pohon ya pohon duren terus masih ada rumah yang sederhana ini lihat-lihat sini guys itu kan pohon durennya kan mengembang ini guys banyak itu penyakit tetangga bukan penyakit saya lah hahaha kalau penyakit saya ya anda-anda tak kasih guys saat suruh mampir ke sini hahaha untuk nebas duren hahaha hahaha ini kan masih kosong guys masih punya rumah tapi belakangnya itu masih bisa apa kayak lapangan sepak bola itu loh hahaha orang-orang sini nih guys ya ini yes ada rumah-rumah sederhana guys ini punya nyaya simba-simbah itu kan udah tinggal semua suaminya ya dia tuh di dikasih ini bukan dikasih lah di suruh empati saat akhir hayatnya guys oke gini ya guys ya ya seperti inilah desa saya nih guys ya ya lumayan tempat lain sejuk disini guys ini tetangga saya kan punya tanahnya masih masih berapa meter ya ah antara seribu lima lima ratus meter persegi guys ini wow besar sekali guys disini kan menghasilkan pisang ada duren gini kan pohon yang besar nih guys ini pohon yang apa ya ini juga mau ngembang ini punyanya tetangga juga disini banyak kebanyakan orang menanam duren sama rambutan guys kayak pisang-pisang itu ya sebagai itu ya pelengkap aja karena datang ke ini kan sebelah rumah saya guys ya awalnya disini tuh dingin sekali loh guys sejuk waktu kemarau ya ini kan kemarau ya kemarau ya masih masih sejuk hahaha ya ya ini kan depan rumah juga ada rumah ya tetapi nggak tahu ini kok dibiarkan aja kayak gitu aja ya kayak rumah kosong ya kayak rumah horor ya kenapa kayak buah-buahan masih banyak disini guys ya pisang ada talus itu disana masih ya belum dibangun guys kalau bangun ini ya lumayan nih habisnya ya ini kan ada perumahan bukan perumahan mes ya mes nenek ini guys ya nenek ini udah hampir 100 HP 100 tahun ya ini sudah 100 tahun itu tadi nenek ini warung saya guys ya warung sederhana kan warung roti jadi saya itu membuat roti ya produksi roti saya belum berani membuat itu ya kayak gambar nanti pajak hahaha ya sih bagus ya kalau pajak tapi kalau pajak-pajakan itu yang menakutkan kan ada ya ada aparat kesana terus minta apa minta apa kan lebih baik sederhana gini aja saya kalau lurus ke jalan tol guys ini kan sederhana tapi bagus ya guys ya ini rumah ini ya guys ya enak melihatnya tolnya rami guys disini tuh rami tapi kalau udah malam ya sepi guys kan kenapa ya nggak ada anak-anak kos ya guys ya kalau di seberang sana itu banyak lah disana itu SD guys ya makanya saya kan jualan depannya SD itu banyak juga ini kayak pom bensin mini itu juga membantu loh ya membeli bensin itu bagus sekali loh ya membantu pemerintah untuk menyalurkan bensin apa ya bensin bensin eceran disini tuh banyak ada juga pohon sukun guys ya pokoknya seneng lah deh kalau di hidup di desa tuh seneng sekali ya awalnya nggak terlalu panas ini kan mau jalan tol ini guys ayo kita ke jalan tol ya ya kalau di lurus sana itu ada pabrik garmen guys ya lumayan juga ya kan saya kan dapatnya kan dari dari sana ada juga pabrik ini terus kanan juga ada pabrik disini jalan tolnya guys lo guys kan bagus sekali guys ya adung guys disini hahaha makanya saya kan suka di daerah sini guys ya kalau apa ya kalau makan sederhana nggak usah mikir apa-apa ya enak aja ya yang kebanyakan itu kalau ada sumbangan dari orang mau mantenan itu juga pusing sekali guys hahaha ya karena apa ya sumbangannya juga payan ya kalau ada sepuluh dikatakan ada sepuluh lima puluh ribuan ya ya lihat guys hahaha lima puluh ribu ya sumbangan satu orang lima puluh ribu kalau ada sepuluh itu dalam ya lima belas sehari apa enak bonyok guys hahaha aja gini guys ya telan tolnya kan cantik sekali guys ya ini cantik guys kalau sana ke lurus sana itu ke Semarang guys ya kalau lurus sana itu mungkin ada oh disana lurus sana itu ada hutan karat guys ya katanya kan yang mau ada pabrik itu loh Sampurna ya kayak gini kan semua neng guys ya kalau jalan-jalan kalau saya pagi-pagi itu jalan-jalan sana guys naik sepeda itu enak sekali guys ya tapi kalau siang depan pabrik kiri ini guys ya itu ada pabrik apa ya pabrik pemecah belah batu itu loh guys itu debunya guys masalah tapi gak ada yang berani protes ya guys gak tahu mungkin mungkin dapat uang mungkin ya hahaha hahaha ya kayak gini kesilukan lurusan itu ada pegunungannya ini pegunungan ungaran sana guys ungaran gunung ungaran ya gunung banyak airnya sana guys ya tapi masih kelihatan masih hidup guys dan mulai pemandangan ini kan eh bagus ya guys ya eh di jalan tol ini ya saya kalau olahraga ya jalan-jalan kaki aja disini guys kayak ya bolak-balik ping lima aja lah guys udah menggos-menggos hahaha hahaha ya seneng ya sih saya tuh seneng ya kalau disini tuh lihat pemandangan mobil lewat itu sepanjang sekali ya awalnya masih sejuk kalau pagi tapi kalau siang udah kayak suara pabrik ini ya makanya disini agak berisik disini nih guys setelnya kalau hidup disini guys ya kalau kita bisa mengolah uang ya itu lumayan lho guys bisa kita bisa nabung bisa nabung makanya saya kan mau apa ya eee saya tuh mau belajar kerja online aja guys kalau kita belajar kerja online yang penting kan punya wifi ya sama kita jualan aja kecil-kecilan untuk membayar wifi nya itu hahaha yang penting ya kita itu umur-umur kayak lima puluh tahun ke atas itu ya kita harus biat ya biat memikir kalau anda-anda pingin biar gak pikun ya konsumsi aja guys itu coklat ya konsumsi coklat buat minuman kek apa buat permen kek yang penting coklat guys untuk apa daya pikir kita ya kayak ke kiri itu udah ke garment guys ke garment tuh banyak kalau mau usaha disana juga lumayan ya saya kan dapatnya dari orang lewat-lewat aja ya makanya saya kan jualan roti bakery oke sampai disini guys ya jangan lupa di like dan di subscribe dan di share guys ya oke tau 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 Terima kasih telah menonton!